Yang juga jadi sorotan, Polri hari ini telah menyerahkan petikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo. Putusan itu merupakan hasil akhir dari sidang kode etik dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setelah diserahkan Polri, petikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat diterima mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar 25-26 Agustus dan Sidang Banding tetap memutuskan memecat Ferdi Sambo dengan tidak hormat. Kini divisi SDM Polri tengah memproses berkas pemecatan Sambo untuk diberikan kepada Kapolri. Proses administrasi di SDM Polri tidak akan mengubah substansi hasil keputusan sidang. Ferdi Sambo tetap mendapat predikat pemecatan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi atas perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus tewasnya. Brigadir Yosua, Hutabaran.